Halo semua, selamat datang di OtoRider Sekarang kita berdua ya Saya sama Tio Membawa dua motor Yang bisa jadi andalan anda Buat berkendara harian Dan harganya cukup Make sense ya Karena disetting sama kedua pabrikan Jepang ini, Honda dan Yamaha Cukup murah Hanya 20 juta lebih dikit Dan kebetulan cc nya sama 125 cc Ini adalah Yamaha Frigo Dan Ini new Honda Vario 125 Jadi kedua motor ini Akan kita coba bedah di video ini Seperti apa keduanya Bagaimana fitur-fiturnya Bagaimana rasanya buat harian Dan apa saja yang ditawarkan Kebetulan yang ada sama saya ini adalah Frigo yang paling murah Jadi dia harganya 21.400.000 rupiah Di Jakarta Dan Masih ada yang lebih mahal Dengan fitur-fitur yang lebih banyak Dan dia Kalau ini tipe tengah ya Ya ini Yang CBS ISS Harganya juga ya masih mirip-mirip ya Sekisaran 20 jutaan Ya Dan yang varian bawahnya itu masih ada lagi Terus ada juga yang varian Atasnya SP Beda dikit doang ya Iya bedanya masih tipis-tipis aja sih Mas cuma beda di fitur aja sih Iya Jadi ini adalah paling murah 21.400.000 rupiah Dan yang paling mahal Beda hampir 2 juta 23.400.000 rupiah Yang ini? Ini 22.500.000 rupiah Itu yang paling murah ya Paling murahnya Itu yang CBS doang ya berarti ya Kalau yang paling tingginya 24 jutaan 24 jutaan Jadi ini harganya ada di sini semua Ya Bisa dipilih Kita akan beda satu-satu Nanti kita akan ngomongin juga Fitur dan segala macam Berdasarkan sama harganya masing-masing Ya Jadi bagi Anda yang bingung Mau pilih Antara Frigo atau Vario Pastikan Anda nonton video ini Sampai hari Yuk kita mulai dari mana yuk Yuk kita mulai dari desain dulu kali mas Kayak biasa Tapi emang kita gak bahas panjang lebar ya Karena sebelumnya Keduanya udah kita bahas sendiri-sendiri Masing-masing Jadi bisa dilihat lebih detail Gimana perubahannya Di video yang ada di link di atas ini Dan kali ini kami akan melihat Perbedaan desain dari Secara langsung gini ya Maksudnya gimana bedanya Ya mungkin sedikit update ya Dari yang sebelumnya Karena dua-duanya juga baru aja disegarkan Ya Apalagi yang Yamaha Frigo ini Lebih update lagi Karena baru aja Disegarkan Yamaha di akhir tahun lalu Ya Dia punya desain yang sangat beda Dibanding sebelumnya Karena Lampu depannya beda Jadi batoknya semua beda Mulai dari depan sini Sekarang dia ada Lampu warna biru ini Itu mirip sama Lexi kali ya Jadi ada position lampnya Kalau malem tuh Kelihatan biru gitu Lampu depannya juga Sepasang Tapi lampu Jauhnya satu di tengah sini Oke Terus di belakang lebih lancip Jadi Kan dia Dalamnya gede nih bagasinya nih Tapi di belakangnya jadi lebih Melancip sekarang Kalau yang Meluncing ya Kalau yang sebelumnya kan Agak Lebar ya lampunya ya Sekarang Lampu belakang lebih lancip Tapi di belakang Pakainya bohlam semua Desainnya jadi lebih agresif ya mas Dibanding yang model sebelumnya Kan agak ngebulat gitu ya Lebih sporty ya Sebenernya ya Jadi di depan lampunya LED Tapi lampu sennya Tetap lampu bohlam biasa Di belakang juga lampu bohlam biasa Oke Nah kalau Vario Lumayan banyak nih Lubahannya sebenernya ya Nah Vario nih Trendnya Honda Dalam beberapa produk motornya belakangan Dia motornya dibikin menggendut Ini jadi lebih keker sekarang Ya walaupun kalau secara sekilas sih Keliatannya kayak gak ada bedanya ya mas Iya Tapi Tapi ternyata detailnya banyak Detailnya banyak Kayak misalkan Di bagian body-body sampingnya Ini lekukan-lekukannya itu Berubah Terus juga di bagian Di sini nih Ini ada kayak lobang di sini ya Sebelumnya gak ada Terus di belakang juga dia Sebenernya lampu-lampunya sih Masih mirip-mirip Mas Dil Sama ya Udah LED semua Tapi Mungkin karena dia lampunya sama ya Jadi keliatan Mas mirip sama yang lama gitu ya Padahal kalau dilihat dari depan Keliatan lebih Lebih gendut Terutama bagian sini Tumpukan-tumpukan bodinya Jadi lebih tembem Sama dia Batoknya sekarang baru ya Ya Lebih Lebih gendut juga Dibanding yang lama Cuman kayak gitu doang Terus walaupun dia Mungkin sama kali ya speedometernya Speedometernya masih sama Cuman emang Besainnya beda Sentuhan-sentuhan minor-minor aja sih Nah dia spionnya beda juga ya Iya Bener Kalau ini spion obadi Beda Masih sama sama sebelumnya Gak cuma pelek Jadi spionnya tetap obadi Jadi peleknya obadi Spionnya obadi Jadi masih sama sama yang lama Jadi konstruksinya masih sama Ternyata spionnya juga masih Mirip-mirip Ini Vario Lebih gendut Gak cuma di bodi Tapi di kaki-kakinya juga Lebih besar lagi sekarang Oh iya Betul Karena dia pakai peleknya Vario 150 ya Iya Jadi lebih gede sekarang Lebih keker Jadi di belakang Lebih gede juga Depan lebih gede Naik satu step lah ya 90 sama 100 Kalau Frigo sih sama aja Mas Bro sama sebelumnya Kaki-kaki ya Secara desain Lalu yang Berubah juga Mungkin kantong-kantongnya Berubah juga ya Kalau di Frigo ini Kelihatan kantongnya Lebih besar Di sebelah kanan sini Bisa muat Ya botol mineral yang Sedeng itulah ya Masuk disitu Sementara dia Tankinya juga tetap di depan Dipertahankan Itu mengejar bagasi yang Luar biasa besar Untuk motor yang Sekecil ini Dia bagasinya sama dengan N-Max Mirip-mirip ya mas Mirip-mirip 25 liter Kalau ini sih bagasinya Emang lebih Besar sedikit Tapi Tidak jauh beda Sebelumnya Terus kompartemen depannya Juga masih mirip-mirip Tapi sekarang dia ada lacinya Iya sekarang dia ada penutupnya Ada penutupnya Terus ada USB charger Di situ ya Sebelah kirinya Jadi lebih praktis lah Tidak perlu tambahan Device lagi Oh kalau ini Dia di sebelah kanan Ada output DC 12V Jadi Tetap harus Tambahin Mobile charger ya Ya itu Pilihan sih sebenarnya Mungkin ada yang Handphone-nya USB-C To USB-C Ya tidak bisa dipakai Di sini Nah dia tampangnya Kan sudah mirip-mirip Gini mas Posisi duduknya Gimana ya Kalau kelihatannya sih Lebih tinggi Frigo ya Lebih tinggi Sedikit joknya ya Tapi sih Harusnya ini Tidak terlalu Tinggi Untuk Postur-postur Orang Indonesia ya Kebetulan kita Posturnya agak Galah ya Tinggi saya 185 cm Tinggi Tio 175 cm Saya duduk di Yamaha Frigo ini Tinggi joknya 778 mm Jadi Ini enak Sangat menekuk Dan Buat Anda yang tingginya Di bawah 170 cm Sangat mudah Naik motor ini Karena Motornya juga enteng Beratnya cuma 100 kg Pas Untuk yang model ini Kalau buat yang Varian di atasnya itu Beda 2 kg 102 Karena ada fitur connected Ada ISS Dan macem-macem lah ya Jadi beda 2 kg doang Jadi Ya dikit Mungkin lebih berat Vario ya Ya Vario ini beratnya 112 kg Terus tinggi joknya 769 cm Emang lebih rendah Secara spesifikasi ya mas Ya di atas kertas Begitu ya Kalau didudukin sih Ya masih Sebenarnya sih masih mirip-mirip aja Kayak Vario 125 sebelumnya ya Ya gak ada beda sih ya Harusnya ya Nah ini masih Nekuk Dan dia asiknya Kedua motor ini Di bagian joknya Di bagian depannya Meruncing gitu Mengerucut Sehingga kalau Pengen Duduknya agak maju lagi Jadi Lebih menekuk lagi Iya makin menekuk lagi Iya jadi Aman lah Bisa mengontrol motor dengan baik Dan Kalau dirasain ya Joknya memang lebih lega Lebih lebar Frigo ya Iya Kalau Vario emang lebih sempit Karena bodinya juga emang Gak selebar Frigo Belakangnya lebih ramping Sebenernya Jadi Frigo Jok belakang Bagian belakang Jok Rider ini Memang lebih lebar Pas sama pantat ya Sebenernya ya Cuman Bursa joknya Itu kayaknya lebih Empuk Vario Walaupun keliatannya Lebih tipis Tapi Rasanya lebih empuk Dinaikinya lebih empuk Vario Kalau itu keliatannya Lebih tebal ya Iya betul Rasanya mungkin Lebih keras Nah jok itu Berkaitan sama deck juga nih Decknya Vario itu Kayaknya lebih lega ya Dibanding Frigo ini ya Kalau Vario ini Masih Bisa ke depan Kesamping Sini Masih Banyak pilihan Penjakan kaki lah Nah di Frigo ini Dengan kaki saya yang Sepatu ukuran 45 Dia Gak terlalu bisa banyak Memilih posisi kaki Di sini Mungkin kalau Tio Lumayan ya Tio sepatunya ukuran berapa ya 42 mas Gue mas 42 pake Frigo ini lumayan ya Masih oke lah Tapi emang yaudah Gak bisa kemana-mana lagi sih Iya Karena memang di bagian dalam ini Di deck itu bagian tengah Nyempit ya Iya iya Agak lebar Di bagian depan sini nih Bodinya Jadi otomatis buat Naruh kaki juga Gak bisa terlalu Pindah-pindah ya Disitu aja deh Kalau lo dengkul mentok Mas disitu Nah kenapa Akhirnya saya memilih Motor ini Karena dengkulnya gak mentok Mas bro Coba kita pindah sebelah situ Jadi Di Frigo itu Dengkul saya begitu naik Itu masih jauh dari Bagian bodi depan sini Nah begitu naik vario Itu Aduh tipis sekali Bedanya cuma satu jari Jadi kalau Anda mungkin Setigi saya Mungkin mengalami hal yang sama Dengan vario Ini semua generasi vario yang Sebelum ini juga Karena bodinya mirip-mirip ya Yang vario 125 150 Dan 160 Juga mirip Dia ada lekukan ke dalamnya ya Iya Ke arah dengkul jadinya Betul Jadi karena disini Bentuk bodinya sangat sporty Jadi Mepet banget sama Dengkul Nah kalau di Yamaha Biasanya Pakai Aerox tuh Itu Deket banget tuh sama Dengkul Kalau ini sih masih agak jauh sih Emang ya mas Terus ini berasa Stangnya lebih tinggi ya mas Betul Iya Ini lebih pendek Karena emang Dari yang Generasi sebelumnya Dia dibilang Ini Matic Sporty Jadi Stangnya dibikin Agak-agak Nekuk ke dalam Terus agak Lebih Pendek juga ya Lebih Gak terlalu lebar Lebaran itu ya Terus Yang seru sih Kalau gue sih suka Ini parking brake locknya Yamaha sih mas Lebih simple Ya hanya dengan satu jari ya Kalau di Kalau itu kan gede banget tuh tuasnya Sama-sama punya parking brake lock sih ya Tapi kalau jari anda gak Sepanjang saya ya Kalau saya masih bisa nih Karena si jempolnya sama telunjuk jauh banget Tapi kalau yang gak berarti mungkin Pakai Pakai tangan lagi Satu lagi gitu ya Tapi fiturnya sama Masih punya parking brake lock dua-duanya Hanya mekanismenya aja yang berbeda ya Yoi Dan dia juga Buat pembonceng Nah Buat pembonceng lucu nih Karena Kalau kita lihat Lebar joknya Itu dibuat pembonceng Lebaran frigo ya Iya Benernya ya Harusnya sih lebih nyaman ini sih Iya Jadi yang menyangga Bagian pantat Memang lebih lebar frigo Iya Di Vario masih sama dengan sebelumnya Tapi buat Footstep Di Vario ini Footstepnya karet Jadi Dia model karet ya Ini dia model Besi biasa nih Besi biasa Dia model jagung dia Jadi kalau agak-agak basah Kemungkinan Memang rasanya lebih licin ya Kalau yang model jagung ya Oke kita lanjut ke Akomodasi kali ya mas Betul Tapi Ini Frigo yang ini Dia Dia kuncinya masih kunci biasa Oke Karena kalau Bicara fitur Dia Yang varian yang di atas ini Baru dapet keyless Iya Jadi bedanya memang keyless Stop and start system Dan Koneksi ke handphone Ada connectednya Kalau yang tipe ini Itu dia dapetnya Kunci biasa Tapi dia Tetap ada Seat opener sama feel opener disini ya Oke Nah kalau disitu gak ada feel opener Iya disini Cuma seat opener Karena Feel openernya terbesar Ada di belakang Ada di belakang Sini Nah bedanya dia Tanknya jadi beda ya Sebenernya ya Kalau di Frigo ini Tanknya ada di depan Dan kapasitasnya 4,4 liter Di Vario Lebih gede ya Tanknya ya Dia 5,5 liter mas Tapi ya Tadi ada plus minusnya sih Kalau disini Karena tanknya Dia ada di belakang Iya Dia harus mengorbanin Bagasinya yang jadi lebih Kecil dibandingkan Frigo yang udah gak ada Tank lagi Jadi bisa dimanfaatin Buat Bagasinya 25 liter Jadi memang Harus diakui ini Gede banget Buat Bawa backpack nih Anda gak usah Nenteng-nenteng backpack lagi Gak usah digendong Taruh disini aja Dan masih bisa Muat jas hujan juga Jadi Motor ini buat harian Buat akomodasi Anda Yang suka bawa barang Yang mungkin ibu-ibu juga Kalau bawa tas Bawa belanjaan Ini disini Akomodatif banget Dan Mungkin kalau yang Gak pengen pakai Maxi gitu ya Yang gede-gede Iya Bisa pakai Motor ini Lebih kecil Tapi bagasinya lebih gede Iya Dan harganya juga lebih Lebih murah Lebih Murahnya 10 jutaan lagi Jadi Iya 125 cc buat harian cukup lah ya Betul Dan ini kita coba masukin helm nih Ya Frigo ini bisa muat helm saya yang Half face ini Dan kebetulan ini ada kacanya Ya Sayangnya ya Menurut saya sih Sayang sih sebenernya Kalau dibalik ya Sayang sama helm Karena Naronya harus dibalik Mas Bro Naronya begini nih Karena kalau naronya Ditutup Begini gak bisa ditutup Mentok Tuh Gak bisa Mau dibolak-balik bagaimanapun Juga gak bisa Tapi kalau naronya Dibalik begini Nah Dia bisa ditutup nih Mantap Apalagi helmnya Tio Yang gak ada kacanya Kalau model open face Gini sih Gampang Tapi modelnya Naronya emang tetap harus dibalik ya Tetap harus dibalik sih Iya kan Duh Lega banget Nah Kalau ditaruh di Vario nih Ya Di Vario sih Ini sih udah keliatan banget Kalau ini udah pasti masuk Tenggelam ya dia ya Gampang Kalau Coba Ini rapet banget kan Masuk sih Masuk sih Tapi Ya udah gak bisa bawa apa-apa lagi Cuma emang kiri-kanannya Lebih resiko baret yang ini Ya karena Apa Mentok disini Terlalu sempit ya Kena ya kena Cuma memang dia Emang gak sebesar Frigo Tapi dia lebih dalam ya Ya Jadi Frigo ini gak sedalem Vario Dan dia ada Nah ini mungkin karena Dia modelnya Berundak Joknya Jadi otomatis ada kayak Undakan disini yang Membuat dia gak bisa Ditaruh di Bagasinya harus Terbalik jadinya Nah bagaimana dengan Mesinnya Salah satu yang jadi Bahan pertimbangan juga Karena walaupun sama-sama 125 cc Ya Sama-sama satu silinder Ya dia punya karakter yang cukup berbeda Benar Mas Karena dia Kalau ini Dia masih pakai pendingin udara Ya Jadi disini memang ada Ada kipas Jadi Ya kipas itulah yang buat Membantu meninginkan Silindernya Sedangkan disini dia Vario ada kisi-kisi Tapi isinya Di dalamnya bukan kipas ya Ya Radiator Radiator Jadi secara pendingin Kedua motor ini berbeda Ya Pasti pakai pendingin udara Dan itu juga masih pakai Pendingin radiator Atau pendingin cairan Masih seperti Sebelumnya ya Ya Generasi sebelumnya Kalau dari tenaga Karakternya Dia punya tenaga 9,3 daya kuda Dan torsi 9,5 Newton meter Nah Kalau di atas kertas Dia lebih Gede mas Tenaganya Walaupun ya tadi Bobotnya dia lebih berat Tapi dia tenaganya lebih gede Tenaganya sekitar 10,9 daya kuda 10,9 Terus torsinya 10,8an Newton meter Oh berarti Lebih dari satu daya kuda Bedanya Tapi beratnya juga Bedanya lebih dari 10 kilo ya Iya Ya bagaimana nanti Konsumsi bahan bakar Dan akselerasinya Kita akan cobain Pada saat kita Bawa motor ini Ridingan Gimana kalau kita langsung Riding aja Oke Yuk Kita jalan yuk Kita belum ngobrolin speedometer Hampir lupa Iya Sebenernya mirip-mirip ya Karena sama-sama kotak Speedometernya Tapi bedanya Ini dia LCD positif Yang ini negatif Negatif ya Jadi ini Buat siang-siang Lebih kelihatan ini Sebenernya Iya Sama kayaknya itu Tampilan Angka-angkanya Informasi kayaknya Lebih gede ya mas Iya Lebih gede Karena disini padat Informasinya Kalau di Vario Jadi kalau ini Ya paling ada Kecepatan aja Sama Philometer Terus disini Ada di tengah-tengah ini Ada jam Sama Odometer Sebenernya Dan ada tripmeter juga Tapi cuma satu Jadi Anda gak bisa Oh ada baterai juga Jam Odometer Tripmeter Sama Voltase Aki Baterai Nah sayangnya Dia tidak ada MID Untuk Konsumsi bahan bakar Tapi tetap masih bisa dilihat Bisa Karena kalau Anda beli yang Varian paling tinggi Bisa connect ke handphone Anda bisa tahu Real time Phil consumption Sama Itu tuh Data kendaraan anda ya Data kendaraan semua tuh RPF segala macam Kelihatan tuh Bisa sambil jalan Iya Kalau ini sih Selain datanya yang banyak Terus juga ada indikator-indikator Penunjuk Untuk informasi Yang diatasnya Banyak banget mas Dari lampu sen Terus juga Keyless Terus ada Idling stop Ada aki juga Terus Ada jam Trip A Trip B Kayak biasa lah ya Terus ada Konsumsi bahan bakar juga Konsumsi bahan bakar Tapi di trip A ya Konsumsi bahan bakarnya Iya Sama ada Voltase aki juga Sama ada Eco indicator-nya Di bawahnya Berarti yang ini Kalau dia Pakai yang Varian tertinggi Dia juga ada Indikator keyless Sebenernya Iya Terus indikator sen-nya Ini cuma satu Oh barengan ya Sen kiri-kanan itu Indikatornya satu aja Jadi kalau anda Sen-nya nyala Ya Mesti nebak-nebak Tadi abis belok-belok mana ya Tapi sebenarnya Mati-nya juga tinggal pencet doang Dan dia ada hazard Iya Kiri-kanan Ini Ini gak ada Khas Yamaha deh Semua motornya dikasih hazard Iya Matic dari yang kecil Sampai yang gedenya Betul Ada hazard semua Lalu dia Lagi itu bedanya ya Ada ISS Di sini ada Stock and start system Untuk yang paling tinggi Di situ juga ada Sementara Kalau Di sini ada Fitur Y-connect Bisa connect ke handphone Sementara di Vario belum ada Tapi semua Vario Punya keyless ya Iya Dan dia udah ada Fitur alarm juga sekalian Iya ada Apa namanya Bike finder juga ya Bisa buat Cuit-cuit Motornya ada dimana nih Kalau ini Gak bisa Karena mesti colok Itu bisa juga mas Gak bisa Gak ada Gak ada Gak ada cara Nanya orang Tapi dia ada Ya oke lah Ada shutter keylocknya ya Jadi bisa dikunci Ya Lumayan untuk fitur Keamanan Sedikit Gimana kalau kita Kita cobain sekarang Oke Langsung aja Bicara soal handlingnya Penggunaan pellet Dan ban baru Membuat handling Vario 125 Terasa makin enak Dibandingkan generasi Lamanya Khususnya Saat dipakai Berkendara harian Dan bertemu Dengan jalanan macet Serta selap-selip Di jalan Paling saya suka Dari Frigo ini Adalah tameng depan Yang ramah Dengan dengkul Maklum tinggi Di atas rata-rata Memang kerap Membuat lutut saya Mentok Apalagi kalau anda Setinggi saya Mungkin pernah Merasakan juga Nah di Frigo ini Legroom ternyata Masih lega Enak buat manuver Terutama saat macet Dan selap-selip Di tempat yang sempit Apalagi setangnya Cukup tinggi Inilah sebabnya Saya penasaran banget Dengan impresi Riding Frigo baru ini Bandangan tapak Yang lebih lebarnya Juga bikin motor ini Terasa lebih empuk Saat melewati Jalan tidak rata Walaupun spesifikasi Suspensinya masih serupa Dengan vario 125 model sebelumnya Sementara soal kenyamanan Paling terasa Didukung jok yang lebar Sayangnya busa Tidak sempuk itu sih Bantingan juga Relatif keras Toh ini ada kaitannya Dengan pengendalian Yang lebih mantap Suspensi Frigo Terasa lebih sporty Dan mampu Melayani tikungan Dengan lebih stabil Lagi-lagi didukung Dengan ban yang lebar Lika roda 12 inci Dengan lebar ban 110mm di belakang Memang mampu Mencengkram asfal Dengan baik Untuk posisi berkendara Rasanya masih mirip Dengan model yang sebelumnya Baik segitiga berkendara Maupun joknya Sayang Bagian deck Yang tak terlalu luas Membuat pengendara Tidak memiliki Banyak pilihan posisi Pijakan kaki Hal serupa pun Ditemui pada Yamaha Frigo 125 Yang decknya juga Masih mirip-mirip Dengan Vario 125 Menggunakan mesin Berpendingin udara Ternyata Yamaha Frigo Anyar ini Mampu meraih 80 km per jam Dari diam Hanya dalam 15,3 detik Anda bisa lihat Perbandingannya Dengan Honda Vario Pada tabel Di bawah ini Tarikan Frigo Memang tidak sekuat itu Tapi ya Bedanya sih Tipis-tipis saja Secara performa Vario 125 Tetap mengandalkan Mesin 124,8 cc Empat tang SOC ISP PJM FI Dan peningin cairan Serupa generasi Sebelumnya Tenaga yang dihasilkan Mesin ini Sebesar 11,1 PS Pada 8500 RPM Serta torsi 10,8 Nm Pada 5000 RPM Nah Bobotnya sendiri Seberat 112 kg Dan kapasitas tanky Bensin 5,5 liter 5,5 liter Lantas Sebagaimana dengan Hasil tes akselerasi Dan konsumsi Bahan bakarnya Di segi akselerasi New Honda Vario 125 Mampu berlari Dari 0-60 km per jam Dalam waktu 6,5 detik Dan 0-80 km per jam 13,4 detik Nah Spesifikasi lengkapnya Bisa Anda lihat Di tabel berikut ini Sedangkan konsumsi Bensin Dengan Octane 92 Pakai gaya berkendara EconoRide Frigo Mampu mencatat 52,7 km per liter Cukup impresif Berbukaan akselerasi tersebut Seberapa irit Konsumsi bahan bakarnya Kami pun melakukan Pengetesan Dengan menggunakan Metode pengukuran Full-to-full Serta gaya berkendara EconoRide Hasilnya Vario 125 Bisa menempuh jarak Hingga 55,7 km Dengan seliter bensin Sementara Pada panel instrumennya Menunjukkan Angka 50,2 km per liter Jadi Yamaha Frigo ini Menawarkan bagasi ekstra luas Dengan legroom lega Dan tingkat kenyamanan Yang didukung jok lebar Kira-kira Anda suka yang mana? Ya, jadi begitu tadi Hasil review kita Dan rasanya buat harian Seperti apa Konsumsi bensin Ya, mirip-mirip lah ya Ya, tipis-tipis lah mas Sama-sama akselerasi juga Ya, sama-sama Mirip-mirip lah Ya, walaupun ya Lebih unggul ini sedikit Tapi emang Akselerasi ya Gak terlalu Gimana-gimana Kenyamanan Vario lebih Empuk Suspensinya Dan joknya juga Lebih empuk Terus Tapi buat handling Buat High-speed cornering Karena ban ini Lebih lebar Di belakang 110 Jadi Ya, pasti lebih enak Frigo Tapi emang Suspensinya lebih keras Sudah jadi ciri khasnya Yamaha ya Iya Sporty banget Oke, itu tadi Hasil review kita Pada dua motor ini Terima kasih buat Puri Botanical Yang sudah Mengizinkan kami Untuk syuting Di lokasi mereka Bagus-bagus Lokasinya Perumahannya Follow juga Di Instagram mereka ya Ya At Puri Botanical Adi Untuk mengetahui Info-info terkini Dari Puri Botanical Oke Kita Pamit Undur diri Jangan lupa Main-main ke Website kami www.otorider.com Dan follow kami juga Di social media kami Instagram dan TikTok kami Di At otorider.com Sampai jumpa Di video kami yang lain Bye Jangan lupa Sub indo by broth3rmax